Jadi sekarang semua penerbangan ini adalah kewenangan pemerintah dengan KPU Dasarnya apa? Yang melarang pemasangan alat peraga dalam masa sosialisasi yang larang PKPU PKPU kan memilih pasal 790 menyatakan dalam masa sosialisasi yang boleh dilakukan oleh peserta pemerintah Itu hanya dua Memasang bendera disertai nomor 10 Kemudian melakukan pertemuan yang terbatas Artinya Di luar itu tidak boleh Sekarang terhadap penempatan-penempatan di ruang publik Karena itu berada dalam kawasan pemerintah Maka yang harus menertipkan ini adalah pemerintah Bersama dengan KPU Karena yang punya aturan kan KPU Posisi bawah selu ini hanya mengawasi pelaksanaan dari aturan itu Apakah aturan itu sudah dijalankan sebagaimana masalahnya atau tidak Jadi bukan Kemudian bawah selu yang seakan-akan lebih dominan dalam peraturan itu Ini agak beda dengan 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu itu PKPU 23 tahun 2012 memberi kewenangan kepada bawah selu untuk melakukan penelitiban administratif Masukkan memberikan sanksi administratif sekarang tidak Maka kita mendorong teman-teman KPU dengan pemerintah daerah untuk melakukan penelitiban Sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kebetulan di kota kendara ini ada peraturan daerah nomor 10 Kalau untuk pengawasannya bawah selu sendiri pak Tatas fenomena itu bagaimana pak Lakan kita ini kan sudah melakukan Ini kan output dari pengawasan makanya ada penelitiban Kita mintakan yang ada tertipan Menyampaikan ke KPU dan pemerintah kota 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 yang sana itu melanggar Melanggar berdasarkan apa? Berdasarkan PKPU dan berdasarkan pendah Kan ini kan supaya dipahami utuh ya Pasal 273 Undang-Undang nomor 7 itu menyatakan Bahwa padoman pelaksanaan kampanye disusun oleh KPU Kemudian KPU sudah melakukan itu dengan menerbitkan PKPU 2017 tahun 2013 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU 2020 tahun 2013 Nah kalau kita lihat terumusannya di pasal 69 Itu disitu terkait larangan Apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu Sebelum masa kampanye, selama masa kampanye dan sebelum masa kampanye Kemudian kita lihat pasal 76 Pasal 76 PKPU 15 itu menyatakan Pelanggaran atas ketentuan perkaitan itu Dikenakan sehasil berdasarkan undang-undang Dan peraturan hukum lainnya Termasuk peraturan hukum lainnya itu adalah PKPU dengan peraturan daerah Atau peraturan pemerintah kan Kita kemudian melihat Oh ini kan sudah melanggar Nah Yang bisa digunakan untuk itu adalah peraturan hukum lainnya Yaitu peraturan dengan PKPU Maka siapa yang sudah kewenangan menegakkan itu Ya pemerintah dengan Kan yang menjalankan PKPU siapa Kan harus KPU kan Nah Jangan dibale Jadi kasih tau KPU itu Jangan dibale Orang kau punya PKPU masih yang melaksanakan orang lain Itu harus berorong Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia